selamat menikmati kembali belajar untuk pendidikan al-islam untuk kelas 1 ya anak-anak semua ya Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sehat semuanya dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT amin pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi dari materi yang kemarin kita sudah membahas bab 1 dan untuk hari ini kita akan membahas bab 2 di buku paket yang sudah anak-anak miliki ya kita langsung dibuka saja di bab 2 disitu kita akan menjumpai judulnya yaitu mengenal 2 kalimat syahadat mengenal 2 kalimat syahadat bab 2 anak-anak semua untuk yang pertama sebelum kita masuk pada pembahasan tentang syahadat terlebih dahulu kita akan mengenal tentang benda-benda yang ada di seluruh bumi ya termasuk diri kita sendiri itu adalah merupakan ciptaan dari Allah SWT ya coba kita lihat diri kita sendiri coba anak-anak amati mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ada mata ada telinga ada mulut ya ada hidung tangan kaki ada kulit kemudian yang di dalam tubuh kita ini jumlahnya sangat banyak sekali organ-organ tubuhnya ternyata itu kita tidak membuat sendiri ya anak-anak ya kita langsung diberikan secara komplit dengan sempurna tentu saja itu semua yang menciptakan siapa anak-anak ya sudah pasti Allah SWT kita harus yakin bahwa yang maha pencipta itu hanya Allah SWT walaupun kita sebagai manusia juga diberikan kemampuan untuk mengelola bumi ya disitu ada kemampuan yang diberikan oleh kepada manusia untuk membuat suatu benda-benda tertentu ya coba kita perhatikan di slide ada benda-benda ya coba anak-anak perhatikan mana benda yang merupakan ciptaan Allah langsung dan mana benda yang sudah dikembangkan atau dibuat oleh manusia coba kita lihat ada disitu di buku maupun di slide juga sama ya ada enam gambar coba anak-anak perhatikan disitu ada gambar hewan ada gambar gitar ya ada gambar bunga ada burung ada pensil ada kursi coba anak-anak perhatikan kira-kira mana yang merupakan ciptaan Allah SWT yang langsung kira-kira yang mana yang mana anak-anak ya ada tiga ya ada hewan rusak disitu ada burung dan ada bunga sedangkan yang tiga yang lainnya ada gitar pensil dan kursi itu merupakan buatan manusia maksudnya adalah walaupun itu buatan manusia tetap bahan bakunya kan yang menciptakan Allah ya pensil kursi gitar itu kan bahannya dari kayu kayu itu dari pohon pohon yang menciptakan siapa tentu saja Allah SWT jadi semuanya yang menciptakan itu bumi dan isinya itu adalah Allah SWT manusianya tinggal mengelola dan mengembangkannya seperti itu anak-anak ya dan masih banyak lagi benda-benda yang lain coba diamati di sekitar rumah anda masing-masing rumah kalian masing-masing disitu berapa banyak benda-benda disitu yang diciptakan oleh manusia dibuat manusia ataupun kalian punya hewan peliharaan misalnya itu merupakan ciptaan Allah langsung ya jadi Allah itu menciptakan semua baik itu langit maupun bumi dan alam semesta ini ya maka apabila tidak ada Allah ya mustahil ada bumi ada alam semesta jadi adanya alam semesta ini menunjukkan bahwa ada yang maha pencipta yaitu Allah SWT kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada ya yang berikutnya kita masuk di materi tentang syahadat tadi yang sudah kita awali di pembahasan di judul tadi ya syahadat ya tentu kita sudah sangat mengenal dengan istilah ini coba kita bahas syahadat itu artinya apa syahadat itu artinya adalah persaksian ya persaksian apa maksudnya bahwa kita bersaksi hanya ada Tuhan satu yaitu Allah SWT ya kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita dan yang kedua kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW Rasulullah merupakan utusan dari Allah SWT nah itu syahadat ya syahadat artinya persaksian nah sangking pentingnya ini syahadat maka ini menjadi bagian dari rukun Islam ya rukun Islam ada berapa anak-anak? ada lima ya lima nah syahadat ini menempati urutan pertama syahadat syahadat sholat zakat puasa haji ada lima nah syahadat ada di urutan pertama karena penting sekali ya orang dikatakan muslim atau tidak itu ada di syahadatnya ya ketika orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi maka orang tersebut dianggap sebagai seorang muslim atau orang yang memeluk agama Islam selain itu kita yang sudah muslim tentu kita setiap hari pasti kita setidak-tidaknya pernah membaca syahadat misalnya di dalam sholat lima waktu terutama di pada saat duduk tahiyat ya duduk tahiyat itu ada tahiyat awal dan tahiyat akhir disitu ada kalimat syahadat nah sekarang bunyinya seperti apa syahadat itu nah lafal syahadat ada dua ya dikenal dengan sebutan syahadatain syahadatain itu artinya dua kalimat syahadat syahadatain artinya dua kalimat syahadat apa saja dua kalimat syahadat ini yang pertama adalah syahadat tauhid dan yang kedua adalah syahadat rasul nah jadi syahadat itu ternyata ada dua kalimat disitu syahadat tauhid dan syahadat rasul dua kalimat syahadat dinamakan syahadatain ya diingat-ingat itu ya anak-anak ya nah syahadat tauhid itu lafalnya seperti apa coba kita ucapkan kita lafalkan bersama-sama syahadat tauhid itu nah itu syahadat tauhid itu syahadat tauhid artinya adalah saya atau aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu ashhadu an la ilaha illallah dinamakan syahadat tauhid sedangkan syahadat rasul itu kelanjutannya apa wa ashhhadu anna muhammad ar-rasulullah wa ashhhadu anna muhammad ar-rasulullah ya artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah jadi kalau digabung ashhadu an la ilaha illallah wa ashhhadu anna muhammad ar-rasulullah artinya saya bersaksi saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah itu dinamakan syahadat ta'in dua kalimat syahadat syahadat ta'aid dan syahadat rosul sudah faham ya anak-anak ya nah saya kira anak-anak sudah faham ya mengenai lafal syahadat pengertian dan tadi kita di awal juga sempat mengulas tentang penciptaan dari Allah termasuk diri kita sendirian adalah ciptaan Allah untuk mengakhiri sebelum itu silakan anak-anak nanti bisa mengerjakan di buku paket latihan soalnya ya latihan soalnya ada di halaman 26 dan 27 ya bisa dikerjakan secara mandiri ya maupun minta bantuan orang tua juga boleh tapi yang menulis anak-anak sendiri ya jangan minta dituliskan supaya anak-anak juga belajar halaman 26 dan halaman 27 bisa dikerjakan di rumah baik itu bisa dikerjakan di buku paketnya maupun bisa dikerjakan di buku tulis anak-anak tinggal pilih mengerjakan di mana begitu ya anak-anak ya oke karena materi sudah habis untuk bab 2 kita akhiri pada pertemuan kali ini Alhamdulillah Rabbil Alamin cukup sekian apabila ada penyampaian dari ustaz mungkin ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati